Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang saya berada di kawasan perumahan Di daerah pula kapal Bekasi Yang dimana perumahan ini sempat digegerkan dengan penemuan Kerangka manusia wanita Yang diduga bunuh diri Menurut beritanya Di tahun 2019 Di tanggal 26 Juni yang lalu Menurut saksi mata Seorang anak muda yang berusia 14 tahun Yang pertama kali menemukan Kerangka diasat manusia wanita tersebut Namanya Randy Di kala itu si Randy sedang mencari kayu di rumah kosong Hendak memancingnya Namun di tempat lokasi itu memang Ada salah satu rumah yang masih ada garis polisi Yang diduga penemuan mayatnya di rumah tersebut Kurang lebih ada 30 rumah yang sudah tidak berpenghuni Dan sudah rapuh Bahkan Ditumbuhi banyak banget ya Banyak sekali ilalang Banyak sekali akar-akar yang tumbuh di tembok Bahkan di dalam dalam ruangan rumah tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!